Sementara itu, ratusan orang berkumpul di pusat kota Madrid, Spanyol pada Rabu untuk menunjukkan solidaritas mereka kepada rakyat Lebanon dan Palestina, serta mengelutuk tindakan Israel. Para demonstran meneriakan slogan-slogan menentang Israel dan membawa spanduk yang mengecam agresi Israel. Para pengunjuk rasa yang memiliki keluarga di Lebanon dan Gaza mengungkapkan ketakutan atas masa depan mereka. Mereka marah karena tidak ada satupun pemerintah barat yang mampu menghentikan genosida di Gaza dan Lebanon. Serangan udara Israel pada pekan ini telah menargetkan para pemimpin Hezbollah dan menghantam ratusan lokasi di wilayah Lebanon. Ratusan ribu orang telah melarikan diri dari wilayah perbatasan.